Hai nah ini pembuatan media untuk media kacang panjang ya sudah aku ya ini pembuatan media untuk media kacang panjang itu yang harusnya ditaruh itu itu kotoran hewan dari yang sudah fermentasi dari telepitek kampung itu karena dia sudah lama sekali hampir tahunan jadinya seperti itu hampir seperti tanah hitam itu sekam arang sekam bakar kampusok itu ya ini kita lapis-lapis supaya nanti jadinya bagus nanti ini kita tanami kacang panjang kacang panjang ini jaraknya pakai ini ini jaraknya pakai caranya begini di garis-garis ini jadi biar bagus nanti kita menggunakan kacang panjang-panjang kebetulan nih kebetulan merek panah merah semuanya semua merek bagus sih yang penting mahal sama berkualitas tapi enggak tergantung sih kadang mahal enggak menjamin apa namanya kualitas bagus ini dari panah merah ini ya ini isi setengah kilo rata-rata dijual seratusan 130 120 seperti itu ya dari panah merah ini isinya setengah kilo nih seperti ini medianya ya seperti ini medianya nanti tahapan selanjutnya disiram pakai air bawang merah supaya pertumbuhannya cepat gitu ibaratnya kalau apa kita mau tanaman bagus kita juga ngerawatnya harus bagus ini medianya jadi tadi bertumpuk-tumpuk dari kohi telep kampung terus sekam bakar campur lagi sekam arang campur lagi media sekam bak terlalu duur kok nganu nggak nganu nggak munggahnya nganu ya dan ikut terus langsung tirantan turi kacangnya ya seperti itu ya saudara ku jadi nah ini kebetulan sudah ada nih ini kebetulan ini lihat nih ini kebetulan ini kebetulan apa namanya ini kacang-panjang ini sehingga kita pirang mbak di 10 dina ya karusake lu ya kata ya 10 soal leave-hit wkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkw PHIL kacang panjang ini tanggal 19 penanamannya tinggi sudah 30 cm daun sudah 3 daun sudah 3 ini mulai merambat naik ke atas seperti itu nanti kita bikinkan ancang-ancang gitu biasanya umur 35 40 hari nanti sudah mulai panen ini kita semprot sama untuk kita untuk pupuk dasar di media kita sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia kita tidak menggunakan pupuk kimia kita menggunakan pupuk alami semua jadi menggunakan media tanam yang organik semua supaya tanahnya kembali seperti dulu ibaratnya wong jowo ngomong gemah ripah lo jinawi di balang kanduran wis pukul seperti itu seperti itu ya ini penampakannya ini umur 19 berarti berarti 11 16 jina berarti ya 16 jina berarti mungkin disemprot antrakol buat jamur mungkin kok tak parah seperti ini penampakannya ini sudah muncul tiga daun ini tiga daun itu artinya berarti ini daun pertama ini daun kedua terus daun ketiga tiga daun sudah muncul tiga daun seperti itu biasa kacang panjang 40 sampai 45 hari antara 35-40 hari sudah bisa panen ini yang terutama yang sering mengganggu itu semut terbang ada semut terbang itu ada ya mungkin ini mana ini ini karena sering disemprot seminggu sekali jadi semut terbang terus walang yang bikin penggara-penggara ini contoh ini yang lubang gini ini dimakan sama kadang walang ada juga yang penggara tanaman itu harus makanya kita harus sering semprot terus seperti itu ya seperti ini nah ini mulai kalau lubang isi maksudnya kita langsung ditanduri baik kita langsung kita langsung oh ya ini mulai penanaman kacang panjangnya kita bikin jarak kacang panjang sekitar 5 cm ya pak ya ya 5 cm 5 cm apa 10 5 cm ya 5 cm kita bikin jarak 5 cm 5 cm kita bikin 2 baris ya kenapa kok rapat sekali supaya nanti tumbuh-tumbuhnya juga rapat cuman memang pemupukannya berarti harus overdosis karena dia rapat ya kita bikin jarak 5 cm biasanya orang-orang kan 20 cm ini kita bikin jarak 5 cm tetapi apa namanya ini jaraknya ya ini belum dikasih kacang ini jaraknya 5 cm nah itu bosnya itu dia julagan besar dia petani sukses ya itu kita lihat contoh sama namanya panong ini panong ini petani sukses dari mulutan ini kalang gede ini yang sudah apa umur 14 hari ini umur 14 hari ini sudah tumbuh seperti itu intinya biasanya itu kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil ya kerja kerasa itu bu petani itu bunuh itu bunuh itu lagi mau nanam porang seperti itu ya ya guys ya intinya kalau kita mau jadi petani minimal 4 atau 5 tanaman kita tanam jangan sekali-sekali 1 tanaman atau maksimal ya kalau bisa 10 dengan tanaman kita banyak itu kalau harganya naik turun harga yang naik kita banyakin tanamannya nanti yang turun kita kurangin nanti kalau udah mulai tanaman yang turun itu naik lagi kita banyakin gitu kita belajar manajemen 5M ya manajemen pengaturan eh manajemen ya seperti itu saudara-saudara ya terima kasih monggo saya ingin subscribe saya monggo saya ingin mengerti channel klub terus subscribe like and share kalian kenal risadet bunyikan lonceng tersama kalau ada video-video baru saya muncul terus terima kasih salam luar biasa dan kan selamat menikmati